Tak hanya dari Lanut Halim, Jakarta tadi, tapi juga dari daerah lain seperti Provinsi Gorontalo. Tim Dina Sosial pagi tadi bergerak melalui jalur darat, mengangkut kebutuhan logistik dapur, dan juga layanan sosial lainnya. Sejumlah kendaraan pengangkut kebutuhan logistik dapur dan tim Rescue Dinsos Provinsi Gorontalo bertolak sekitar pukul 9 pagi tadi menuju posku utama di Palu, Sulawesi Tengah. Selain peralatan dapur untuk kebutuhan memasak, 16 orang teru yang berangkat juga membawa sejumlah bantuan pakaian untuk para korban di Palu dan Dongalah. Akses darat Gorontalo dan Palu dapat menempuh 10 hingga 12 jam dalam keadaan normal dan rencananya selepas siang nanti RS Dunda Limbuto pun juga menjelawalkan akan berangkat membawa tim kesehatan bersama mobil siaga bencana yang mengakomodasi obat hingga bantuan alat bedah ortopedi.